Hai sahabat Liputan 6, inilah headline Liputan6.com dengan topik Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI baru menanti gebrakan bendahi sepak bola Indonesia. Saya Wayan Diananto, segera dengan laporan selengkapnya. Menteri BUMN Republik Indonesia, Erick Thohir terpilih jadi Ketua Umum PSSI dari periode 2023 hingga 2027 menggantikan Mohamad Iryawan. Ia mendulang 64 suara dalam pemilihan lewat Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI di Jakarta 16 Februari 2023. Erick Thohir mengungguli Lanyala yang hanya dapat 22 suara. Dua kandidat lain yakni Doni Setia Budi dan Arief Putra Bicaksono tidak mendapat suara sementara Fahri Jemi Francis mundur sehari sebelum KLB PSSI 2023 digelar. Setumpuk masalah sudah menunggu Erick Thohir setelah naik takhta dari eksistensi mafia, kompetisi yang ambur adul, wasit tak berkompeten, pulah beringat supporter hingga kualitas timnas yang nihil prestasi. Boroboro kelas dunia, Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di muka bumi belum pernah jadi juara Asia Tenggara. Ironisnya, Gerbang Ketua Umum PSSI terbuka untuk Erick Thohir salah satunya karena tragedikan juruan Malang tahun lalu yang menewaskan ratusan orang. Investigasi besar-besaran dilakukan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF merekomendasikan turunnya seluruh petinggi PSSI sebagai bentuk tanggung jawab moral. Mohamad Iryawan menuruti rekomendasi TGIPF dengan mempercepat KLB yang mestinya digelar November 2023. Presiden Jokowi meminta Erick Thohir mereformasi total PSSI agar sepak bola Indonesia lahir kembali dan disegani minimal di level ASEAN. Sejak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah difavoritkan menang. Maklum, rekam jejaknya di dunia olahraga terbilang gemilang. Ia pernah jadi Ketua Umum Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia tahun 2004-2006. Erick Thohir juga anggota Sentral Board Federasi Bola Basket Dunia atau FIBA selama dua periode yakni 2015-2019 dan 2019-2023. Ia berjasa besar hingga Indonesia jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia Bola Basket 2023 bersama Jepang dan Filipina. Di jagad sepak bola, Erick Thohir orang Indonesia pertama yang membeli klub raksasa Eropa Inter Milan. Oktober 2013, melalui International Sport Capital, Erick resmi jadi pemegang saham mayoritas di klub sebesar 70%. Ia lantas jadi presiden Inter Milan. Erick Thohir jadi pemilih Inter Milan sampai tahun 2016 kemudian melepas kepemilikan mayoritasnya kepada salah satu perusahaan Tiongkok. Ia tercatat sempat memiliki klub sepak bola Liga Amerika Serikat DC United dan klub Liga Inggris Oxford United. Di Liga Indonesia, Erick Thohir pernah terlibat di Persija, Persib, dan Persis Solo. Ia dinilai belum terkontaminasi pengurus lama PSSI yang dianggap Bobro. Erick Thohir berjanji menumpas tangan-tangan kotor yang menodai sepak bola Indonesia. Rekam jejak Erick Thohir di dunia olahraga diperkuat Kiprah sebagai Menteri BUMN. Ia berhasil merampingkan jumlah BUMN dari 108 menjadi 41. Laba BUMN meroket dari 125 triliun pada 2021 menjadi sekitar 200 triliun rupiah tahun lalu. Tak heran jika dukungan menguat saat ia mendaftar jadi ketua umum PSSI. Menyambangi kantor PSSI kala itu, Erick Thohir didampingi sejumlah voter sehingga figur publik seperti Kaisang Pangarep, Rafi Ahmad, Atta Halilintar, dan Baim Wong. Sang Menteri mengaku terpanggil membenahi amburadulnya sepak bola dalam negeri. Erick Thohir menilai yang dibutuhkan PSSI adalah nyali menerobos keterbatasan dan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri sepak bola nasional. Sementara itu Rafi Ahmad yakin, Erick Thohir punya nyali membawa perubahan di dunia sepak bola tanah air. Menurutnya, ini momentum untuk melangkah ke depan dan bergandeng tangan termasuk mereka yang berada di Liga 2 dan 3. Terpilihnya, Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menambah panjang daftar menteri yang merangkap jabatan sebagai petinggi Federasi Olahraga Indonesia. Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjabat Ketua Umum Persatuan Atletik seluruh Indonesia periode 2021 sampai 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia periode 2022 sampai 2026. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memimpin Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia sejak 31 Maret 2022. Sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengusulkan perubahan statuta PSSI terkait representasi perempuan dalam manajemen sepak bola. Statuta saat ini mensyaratkan minimal satu perempuan dalam jajaran anggota Komite Eksekutif PSSI. Erick juga mengusulkan adanya wasit perempuan untuk memimpin pertandingan sepak bola dalam negeri. Ia yakin, pemimpin perempuan bakal memanti perubahan signifikan bagi kancah sepak bola tanah air. Sekian Headline Liputanam.com Saya Wayan Diananto pamit, sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!